Intro Pemilu legislatif di Indonesia semakin dekat. Ribuan calon anggota legislatif berusaha sekuat tenaga untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Segala cara digunakan demi meraih kemenangan termasuk menggunakan media mistis atau gaib seperti meminta restu pada sesepuh, makam keramat, dan paranormal. Berhasilkah cara-cara tersebut? Simak laporan yang disusun Riori Zalino berikut ini. Ribuan poster ini terpampang di hampir setiap sudut jalan. Mereka adalah calon anggota legislatif atau caleg yang berlomba memperebutkan kursi anggota dewan mulai dari tingkat pusat hingga kota. Maklum, pemilu legislatif di Indonesia semakin dekat. Pemasangan poster dan baliho ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Salah satu calon anggota legislatif, Ivan Doli Kultom, mengatakan ia sudah memperkenalkan dirinya ke masyarakat jauh sebelum kampanye berlangsung. Jadi saya sendiri menciptakan lagu-lagu yang lucu-lucu, karena tujuan pemilih saya adalah untuk ibu-ibu. Misalnya lagu satu-satu, aku sayang ibu-ibu, dua-dua, aku sayang bapak-bapak, tiga-tiga, aku sayang semuanya. Kira-kira begitu lah, tapi artinya di sini adalah supaya kita semua ini dekat dengan warga, dekat dengan masyarakat, dan mereka juga dekat dengan kita. Berbagai upaya dan cara ditempuh para caleg untuk meraup suara di pemilu legislatif, termasuk cara-cara yang tidak rasional, seperti berdoa di makam atau tempat keramat dan meminta bantuan paranormal. Salah satu tempat yang sering dikunjungi caleg jelang pemilu adalah makam Pangeran Jayakarta, dibilangan jati negara kaum Jakarta. Ini adalah makam pendiri kota Jakarta, yang berjuang melawan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-17. Pengurus makam, Suhendar mengatakan, setiap jelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, makam ini ramai didatangi oleh para politisi dan pejabat untuk berziarah. Kalau caleg itu kan kadang-kadang datang udah diem-diem gitu kan, nggak ada yang secara resmi gitu kita minta damping, nggak ada masalahnya gitu kan. Kalau waktu calon gubernur memang dia resmi gitu, seperti pangdam gitu kan, setiap tahun bikin acara di sini. Kata Suhendar, umumnya mereka meminta restu dan berkah agar terpilih sebagai pejabat negara. Pangeran Jayakarta kan perjuangannya justru cikal bakal jadinya kota Jakarta gitu kan. Nah jadi setiap orang yang akan menjabat di Jakarta, pada umumnya datang sini gitu. Menurut paranormal yang juga politisi, permandu ritual mistik dalam dunia politik di Indonesia bukan hal yang baru. Sebab dunia mistik sudah jadi bagian budaya Indonesia. Ia berani memastikan kalau semua politisi di Indonesia menggunakan media mistik. Jangankan peserta pemilu, jangankan orang biar. Semua presiden Republik Indonesia mistik. Mulai dari Bongkarno. Bagaimana dia membawa tongkat, bagaimana dia membawa pusaka, bagaimana itu mistik. Suharto, oh gurunya banyak. Semua orang tahu Pak Harto suka mistik. Suka datang ke kuburan, suka datang ke gunung lawu, suka datang ke jambi lima, jambi pitu, dan lainnya. Itu mistik semua. Meski tidak sedikit politisi yang menggunakan mistik untuk memperoleh kemenangan, Ivan Doli Gulto mengaku tidak tertarik dengan hal-hal mistik dan gaib. Kalau menurut saya itu mereka itu adalah mereka yang tidak percaya diri. Memakai paranormal itu, ya kita punya agama, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Kalau kita masih mengandalkan mereka yang paranormal, dukun-dukun, itu kalau menurut saya sih musrik. Tapi menurut Permadi, mistik atau hal-hal gaib tidak bisa dijadikan penentu keberhasilan seorang politisi. Untuk mendapatkan kejayaan dan kemenangan dalam dunia politik, tetap memerlukan upaya nyata. Kita mohon restu, kita ga punya duit. Sekarang ini pemilu perlu duit. Mana bisa menang? Sekarang ini kita perlu mistik. Kita ke mistik, terus tidur di Jakarta saja, ga ikut kampanye. Ya mana bisa menang? Apa yang ada yang lain itu? נam Geschäft. Oke. Jadi kita semua adalah sihat tidak dijak. mi ya mungkin. Kita sudah tuez-klihatan berpaksa. Kita sudah mait Angst. Kita sudah tenta ada melakuk". three whitean yang between karena dia sudah ata Yani. sudah menjadi september